Karena tidak kuat menahan siksaan yang dilakukan terus-menerus seorang wanita warga Kedung Huni Kabupaten Pekalongan akhirnya melaporkan suaminya ke polisi. Sang suami yang bernama Ahmad Kumaidi dilaporkan dengan tuduhan penganiayaan. Pelaku yang setiap harinya sebagai buruh jahit ini mengaku telah melakukan penganiayaan pada istrinya yang tidak hanya sekali. Pelaku merasa kesal pada istrinya sendiri karena tidak bisa berhias atau bersolek untuk dirinya. Meskipun telah diberi uang untuk membeli alat kosmetik yang mahal, sang istri hanya membeli yang biasa. Karenanya pelaku menuding istrinya yang bekas biduhan ini mempunyai pria idaman lain. Sama saya dandanya kurang kotor sayangnya kan, tapi bisa dijemput laki-laki lain pasukan lagi kok dandanya cantik. Saya tanya, bilangnya nggak punya duit buat berbeda, saya kasih, tapi berbedanya belinya nggak sesuai omongannya. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah, kaki, dan perutnya. Bahkan korban mengalami trauma akibat apa yang dilakukan suaminya pada dirinya. Untuk korban, setelah kejadian itu terus minta resume ke rumah sakit. Kondisi korban ya ada memar di muka dan juga memarkan darah di depan, di mulut. Selanjutnya korban minggu pagi diantar lagi, saya masih tersangka sudah hubungan kebaikan lagi. Namun pada hari Selasa tanggal 22, korban datang ke Polsek Kedungumi untuk melaporkan perbuatan suaminya. Pelaku menyesali perbuatan yang dilakukan pada korban yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET.